Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di channel Antony R Oke seperti biasa kita ngoprak ngoprak lagi ya teman-teman nah depan saya ini ada sebuah Hai resiper kapisien c-bromo C2000 eh resiper ini menyala lampu berkedip-kedip saya contohkan ya nah kondisi resipernya seperti ini ya lampunya berkedip-kedip Oke sebelum saya bongkar terima kasih yang sudah subscribe channel saya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lanjut Oke resipernya sudah sedang saya bongkar kemudahan masalahnya cepat teratasi ya Nah seperti ini ya teman-teman disini tidak ada elko-elko yang mengembung semuanya komponen terlihat baik kita coba lagi kita tukar dengan adaptor yang sepertinya lagi kita colokkan ternyata sama ya teman-teman kerusakannya bukan dari adaptor ya melainkan kerusakan dari mainboard resiper tersebut Oke kita akan cari masalahnya dimana kita cek tegangan oke kita cek tegangan dulu pertama saya ukur dari input 12 volt tidak ada tegangan masuk kemudian tegangan 3,3 jong dan 5 volt juga tidak ada saya ukur lagi di tegangan 1,8 oke semua tegangan sudah saya cek dan hasilnya masih nihil ya biasanya kerusakan seperti ini diakibatkan ada IC polaritas yang short atau bisa disebut dengan IC sinyal S8035 jadi untuk memastikan IC-nya rusak apa tidak saya coba putus jalur dari tegangan 12 volt ke jalur IC polaritas jika jalur 12 volt saya putuskan kemudian lampu indikator menyala tidak salah lagi ternyata IC polaritasnya yang rusak dan benar saja setelah saya putus lampu indikatornya menyala ya teman-teman oke IC polaritasnya akan saya cabut dan saya akan ganti dengan yang baru dengan IC yang sama oke disini saya ada stok 1 ya nanti saya akan pasangkan sebelumnya saya akan buka bautnya dulu ya takutnya apa casingnya meleleh oleh blower ya saya cabut menggunakan blower ya mudah-mudahan berhasil nah mainboard dan casingnya sudah saya pisahkan dan saya langsung saja ya mengganti IC-nya seperti biasa sebelum dipanaskan ya seperti biasa sebelum dipanaskan ya saya lelehkan dulu IC-nya dengan bantuan flux dan akhirnya Alhamdulillah bisa keangkat ya dan kita pakaikan plug lagi dan saya pasangkan IC yang baru saya rasa IC-nya sudah nempel ya oke sebelum kita pasang kita bersihkan dulu sisa-sisa fluxnya supaya tidak berceceran kemana-mana aku disini membersihkannya dengan thinner ya dan sambil menunggu IC-nya dingin nah kalau sudah rapi kita pasangkan kembali mainboardnya ke casingnya ya oke sebelum kita tes kita sambungkan kembali jalur yang kita putus tadi ya jalur 12 pol yang ke arah IC polaritas nah seperti ini ya kita sambung kembali apakah ini berhasil atau berkedip lagi ya usahakan dalam penyambungan yang rapih ya jangan menyentuh jalur yang ada di mainboard tersebut karena bisa mengakibatkan short yang lebih besar lagi oke disini saya memastikan oke ternyata bagus tidak ada yang nyambung nah saya disini akan ngetes dan alhamdulillah servisan malam ini berhasil ya teman-teman dan receivernya tidak short lagi oke mantap ya oke sebelum kita kemas seperti biasa saya lakukan pengecekan ulang biar joss gitu ya oke saya cek di output lnb ada 17 pol yang hadir disini 12 pol juga ada di kaki 1,8 ada 3,3 hadir nah itulah pengecekan ya ternyata semuanya normal ya oke kita tinggal rapihkan saja dan mudah-mudahan bisa gajian ya hehe oke dan jangan lupa kencangkan kembali baut-baun yang sudah kita lepas tadi ya oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya ya oke kita langsung colokkan saja yang ternyata hasilnya lumayan bagus ya oke segitu dulu video dari saya mudah-mudahan di video berikutnya kita lebih seru lagi ya oke nah nggak